Halo teman-teman, di video kali ini ada kisah menarik dari Bapak Bambang Nusena yang bakal kami tayangkan di video ini. Nah sebelum lanjut ke kisah selengkapnya, kami mau bilang thanks banget nih yang selalu menanti video terbaru dari channel ini. Support terus kami di channel ini dengan cara like dan share video-video di channel ini. Nah ini ada artikel menarik dengan judul Muslim Indo lebih Arab daripada orang Arab sendiri. Nah jadi ke khutbah Bapak Bambang Nusena, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita baca bersama-sama artikel ini. Nah artikel ini saya ambil ada dua poinnya saja, mungkin teman-teman yang mau membaca lebih lanjut bisa saja searching di internet. Nah poin yang pertama saya mau mengajak teman-teman semua yang menonton video ini, mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, Muslim Indonesia lebih akrab menggunakan kata Umi, Abi, Abah, dan semisalnya. Padahal orang Arab sendiri di zaman sekarang jarang menggunakan kata seperti itu. Nah begitu juga dengan penggunaan kata Aki, Ukti, Anta, Antum, dan Ana. Sering kita mendengar percakapan dalam berbagai potongan kata yang diadopsi dari bahasa Arab. Padahal orang Arab sendiri bisa dikatakan jarang menggunakan kata-kata seperti itu. Oke, ini adalah khutbah menarik dari Bapak Bambang Nusena yang membahas hal ini juga. Jadi antara artikel yang kita baca bersama-sama agak sinkron dengan khutbah singkat yang dipaparkan oleh Bapak Bambang Nusena. Yuk kita simak bersama-sama khutbah dari Bapak Bambang Nusena. Saya ingin gambaran satu peristiwa ya. Ada seorang ibu-ibu orang-orang Chinese ketemu sama saya di Jakarta. Sudah beberapa tahun lalu. Dia punya problem yang sama. Dia tinggal di kampung Melayu. Orang Petawi banyak di situ, sorry bukan Melayu. Orang-orang Petawi di Jakarta. Jadi ada Pak Haji yang selalu kalau lewat rumahnya dia itu gak mau nolah. Karena di depannya itu ada salib. Ini namanya double minority. Sudah Cina Kristen lagi gitu kan. Jadi dia itu gak pernah dihiraukan sama Pak Haji yang fanatik yang tinggal di tempat itu. Suatu saat dia kemudian ikut sama saya ke Israel. Saya menganjurkan pada peserta jiarah ini. Nanti kalau ke Yeriko, saya wajibkan membeli kaligrafi. Kaligrafi bahasa Arab. Lupa saya gak bisa baca. Rata-ratakan orang gitu kan. Untuk apa saya pasang? Sudahlah pokoknya kamu beli aja. Kalau kamu gak beli saya belikan nanti. Karena saya gak mau terlalu lama berdebat. Orang Kristen itu gak ngerti-ngerti gitu loh. Itu pendekatan itu. Anda gak ngerti juga gak apa-apa. Sudah ada pahalanya Anda pasang di situ. Kemudian dia beli ibu itu. Gak saya ceritakan untuk apa dibeli. Pokoknya ini dipasang nanti di ruang tamu. Karena dia cerita sama saya. Dia gak mau lihat tempat saya Pak. Karena ada salibnya. Gitu? Dan dia beli doa pada Yohana 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karungnya dan kebenaran. Itu dipasang menggantikan salib. Kemudian di depan ruang makannya dia. Dikasih doa Bapak kami. Di ruang makanan itu. Di tempat ruang makannya. Karena ada kata doa Bapak kami itu yang. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Makanya ditaruh di meja makanan. Tidak begitu lama. Sudah pulang dari Israel. Kira-kira seminggu kemudian. Ibu ini cerita. Dan penuh semangat. Dulunya dia minder sekali ketemu dengan Pak Haji. Setelah itu dia penuh semangat. Dia cerita Pak Bambang terima kasih Pak. Kenapa terima kasih saya bilang. Pak Haji itu baru datang ke tempat saya Pak. Memberi selamat katanya. Memberi selamat bagaimana? Nah dia mengucapkan. Selamat Ibu kapan masuk Islamnya. Karena dia tahu itu bukan ayat Al-Quran. Dia langsung mengatakan. Duh enggak Pak. Saya enggak masuk Islam. Loh Ibu kenapa memasang ayat Al-Quran? Bukan Pak ini ayat Injil. Masya Allah. Ibu beli di mana? Ini yuk hati-hati. Ini cara-cara kristenisasi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Loh Pak saya beli di Yeriko Pak. Yang jual ini orang Muslim. Ini loh fotonya katanya. Loh koknya di foto itu coba. Itu gambarnya roh kudus bekerja. Itu di foto. Ini loh Pak yang beli Pak. Saya beli di tempat ini. Ini orang Muslim Pak. Setelah itu ada komunikasi. Memang kenapa Bu? Kalau orang kesempatan. Loh ini orang Arab semua Pak. Akhirnya cair. Tidak lagi dia ditolak. Ibu ini malah berani bersaksi. Selalu dia telpon saya. Kalau ditanya Allah itu punya anak bagaimana Pak? Dia jawab saja tidak ada orang yang ngomong anak Allah itu. Artinya Tuhan beranak itu tidak ada. Kok primitif sekali. Tuhan itu beranak seperti beranaknya manusia. Komitif sekali. Gitu loh. Kedua. Kasus yang sama. Seorang teman saya dia pemilik pabrik kancing. Jadi kancing itu kancing di Bali. Dia itu membuat kancing itu dari kerang, batok kelapa yang tua itu dibentuk, dibuat mesin, sebagainya. Didesain sangat indah. Itu sudah diekspor ke luar negeri. Nah, jadi yang tukang stok untuk bahan-bahan kerang, bahan-bahan batok kelapa itu biasanya orang Madiwa. Selama itu, dia lakum dinukum baliatin. Tidak pernah komunikasi. Pokoknya begitu si teman saya ini mulai terikah indil, dia langsung menghindar. Tidak mau ngomong itu. Nah, saya tahu ini obatnya orang sakit kayak gini bagaimana menanganinya. Saya suruh beli Alkitab Ibrani Arab. Itu belinya di Mesir. Di salah satu toko buku Kristen namanya Maktaba Al-Uskuvia. Itu ada Alkitab bahasa Ibrani dengan terjemahan kata-perkata bahasa Arab. Teman saya juga seperti Ibu Tionghoa tadi. Untuk apa Pak? Saya tidak bisa membaca. Memang kita harus bisa membaca baru kita bisa memiliki ini. Kalau Bapak tidak beli, belum tentu ada lagi loh. Dia beli. Setelah dibeli, waktu ini saya bilang, Bapak perlu koleksi lagi. Alkitab Ibrani Indonesia, Alkitab Bunan Indonesia. Mula-mula dia tidak suka buku. Akhirnya dia beli dari lain. Ditaruhlah di ruang kerjanya dia, tempat orang Madura tadi setoroh bahan kancing. Begitu dia lihat ke depannya, dia mulai nanya, Loh, ini Pak, ini buku apa ini? Al-Quran? Bukan, bukan Al-Quran ini. Ini Injil. Masya Allah. Ini Injil? Iya, ini Injil. Kok bahasanya Arab? Memang orang Arab di sana banyak yang Kristen. Baru tahu saya Pak, kalau Arab itu ada yang Kristen. Loh, dia nanya, kalau yang ini? Ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya Nabi Musa. Ada komunikasi. Beberapa orang Madura di situ minta dibakit. Orang itu kan, membayangkan kekristianan itu kan karikatur. Bayangan mereka sendiri yang tidak real pernah terjadi. Jadi, jangan Anda tidak hanya cukup bicara dengan mulut. Karena apa? Itu tidak menolong. Anda bilang, kami bukan orang kafir. Kami, untuk apa? Tunjukkan sesuatu yang membuat dia mikir sendiri. Dan Anda pura-pura tidak tahu saja kalau ditanya. Saya tidak tahu ini hadiah dari teman saya. Coba Bapak baca. Dia pasti jarang bisa baca, tapi tidak tahu artinya. Terus kemudian jelaskan bahwa itu Alkitab. Ini hal-hal yang sepele saja. Tapi intinya, jangan banyak orang Barat itu yang salah dalam menginjil. Nyebarin traktat, orang turun dari besi itu kan tidak menghargai orang. Seperti itu. Orang belum kenal dikasih traktat. Jadwal sepak bola, tapi isinya injil. Ya itu tidak bagus lah. Karena apa? Kita menjadikan orang lain menjadi objek. Tidak menghormatinya sebagai sesama subjek. Kita membina hubungan baik, pasti orang tidak marah. Tetapi kalau belum kenal, kita langsung sudah terima Yesus. Nah ini kamu itu ngapain? Nanya-nanya itu, nanya yang lain apa? Tidak ada bahan gitu loh. Benar tidak? Ini yang membuat kekristianan yang agresif seperti ini. Yang membuat kekristianan ditolak. Kedua, baju Eropa kita ini mesti kita tanggalkan. Mahatma Gandhi itu seorang pengagum Kristus. Masa mudanya Gandhi. Itu justru disemangati oleh ajaran kotbah di atas bukit. Sampai dia melahirkan ajaran yang namanya Ahimsa. Menolak kekerasan. Itu ajarannya Gandhi. Gandhi ini semasa mudanya. Sangat diinspirasi oleh kotbah di atas bukit. Kenapa dia tidak menjadi Kristen? Suatu hari, pemuda Gandhi itu mengunjungi gereja. Gereja orang kulit putih. Baru sampai di halaman gereja, dia dihentikan. Anda mau kemana? Saya mau ke gereja. Karena saya tahu, disini nama Kristus diberitakan. Sorry Tuhan. Karena gereja ini untuk orang kulit putih. Bukan untuk orang kulit hitam seperti Anda. Ini gereja Inggris. Marahlah Gandhi dan dia mengatakan. Saya menerima Kristusmu. Tetapi saya menolak kekristenanmu. Sampai akhir hayatnya, Gandhi tidak menjadi Kristen. Tetapi dia berusaha sekuat tenaganya. Untuk menerjemahkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan politik. India. Dan dia mengatakan. Hai penginjil-penginjil. Engkau sibuk bercerita tentang Yesus Kristus. Engkau berkotbah tentang Yesus itu kasih. Tetapi saya berusaha seumur hidup saya. Untuk menerapkan ajaran kasih itu dalam kehidupan orang India. Kalau kamu hanya bercerita tentang Yesus itu kasih. Saya berusaha sekuat tenaga menemukan cara. Bagaimana mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah orang India. Malu kan kita seperti itu. Makanya kita ini kadang-kadang terlalu western minded. Semua kita contoh dari barat. Semua kita contoh dari barat. Akhirnya apa? Akhirnya kita tercabut dari akar budaya kita. Yang Indonesia. Saya pikir itu ya. Jadi mungkin ini bisa menginspirasi. Bagaimana langkah awal membina hubungan baik. Tunjukkan kalau Kristen itu bukan seperti apa yang mereka bayangkan. Tunjukkan Kristen itu adalah ramah dengan semua orang. Bahkan kalau untuk kasus-kasus seperti itu. Sekarang ini kan eranya lebih mudah. Saya beberapa orang ketemu dengan orang Indonesia. Yang studi dia Lazar ketika saya masih kuliah di Mesir. Dia mau ngambil studi tentang Kristologi. Di sekolah Islam. Dia minta tolong sama saya. Dimana mas saya bisa menemukan buku-buku Kristen? Berapa tahun kamu di Cairo? Sudah tujuh tahun. Tujuh tahun kamu gak ngerti toko buku Kristen. Ayo saya ajak. Sampai di toko buku Kristen itu. Seluruhnya kan memang Arab. Dia mengbahasanya Arab. Dia beli buku-buku yang lain. Sampai di rumah. Sebelum dia pulang ke Indonesia. Dia nginep di apartemen saya. Saya bawakan lagu-lagu rohani bahasa Arab. Terus saya guda dia. Kan saya tinggal di lantai tiga. Di lantai pertama itu yang punya rumah. Lantai kedua juga yang punya rumah. Baru lantai ketiga itu saya sewa. Flat itu. Otomatis kalau dia naik ke lantai tiga. Karena manual tidak ada liftnya. Maka dia mesti lewat tuan rumah yang orang Kristen koptik gitu. Orang Kristen tapi Kristen Arab. Terus dia tanya. Dia tanya. Anamin Indonesia. Saya dari Indonesia. Oke, falak. Apa kabar? Zaid. Alhamdulillah pulutamam. Si Kristen tadi menjawab Alhamdulillah. Pulutamam. Semuanya baik. Dia tanya. Mas. Itu orang Islam. Enggak Kristen itu. Loh kok ngomong Alhamdulillah. Kamu nanya aja sendiri ke dia. Ngapain nanya saya. Lalu saat dia ketemu. Oh Siddhar. Anda ini Kristen apa Islam? Saya sejak kecil Kristen. Ini kamu lihat ada salib di tempat saya. Kenapa kamu ngomong Alhamdulillah? Kita sini semua ngomong Alhamdulillah. Sebelum agama Islam ada. Itu memang bahasa Arab. Kenapa? Iya dong? Tapi di Indonesia ngomong Alhamdulillah. Itu pasti Islam. Di negara Arab tidak. Malaysia ini yang lebih Arab pertimbang orang Arab. Pakai kata Allah. Enggak boleh. Enggak boleh itu pangkatnya dia apa. Kung dia sehari-hari cakap Melayu. Enggak pakai bahasa Arab kan aneh. Makanya. Orang Indonesia itu lebih Islam. Lebih Arab pertimbang orang Arab. Di negara Arab sendiri tidak ada masalah. Terus saya setelkan lagu. Kamu dengerin lagu ini. Lagunya itu kira-kira gini. Allah karim Allah. Allah karim. Terus saya matikan. Ini Islam apa Kristen? Pasti Islam. Yakin? Yakin? Pasti Islam. Nah, oke. Dengarkan lagu ini. Baid kedua. Saya bunyikan lagi. Mis mum kim yim sa'aulatu Allahul lazim. Salah itu. Kenapa salah? Masa? Tidak mungkin Allah meninggalkan anak-anaknya. Yang benar tidak meninggalkan hamba-hambanya. Ini kok anak? Nah, itulah masalahnya. Karena ini lagu Kristen. Bukan lagu Islam. Kalau lagu Islam tidak mungkin Allah meninggalkan hamba-hambanya. Ini anak-anaknya lagu Kristen. Masa Allah. Terus saya tunjukkan ayat ini. Sampol kasetnya ini loh. Di gereja nyanyinya. Baru tahu ini. 7 tahun dia di Mesir. Dia baru tahu kalau Kristen berbahasa Arab. Apalagi yang di Gorontalu. Ini orang Indonesia yang tinggal di Mesir selama 7 tahun. Artinya apa? Kendala budaya ini menjadi sangat kuat. Mencegah banyak orang Indonesia untuk mengenal Kristus. Nah, makanya gerakan yang ketiga tadi saya namakan gerakan kebudayaan. Saya kira itu ada yang lain. Nah, bagaimana teman-teman? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya guys. Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share video ini ke sosial media kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.